Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Hendra dan di video kali ini kita akan belajar bersama cara membuat video podcast ada running time nya seperti podcast-podcast yang kita lihat terkenal selalu ada waktu yang berjalan ini fungsinya teman-teman agar video tersebut tidak dipotong ataupun ketika dipotong itu ketahuan ketahuan waktunya tiba-tiba jumping menitnya keberapa jadi ketahuan itu salah satu fungsi dari running time tersebut kita akan buat menggunakan keadaan live langsung saja kita ke video tutorialnya sudah punya satu footage yang telah kita download disini kita drag ke bagian project bin seperti biasa disini saya menggunakan proxy clip biar videonya lebih ringan ketika kita mengediting biar videonya tidak patah-patah ketika kita play lalu kita drag ke bagian timeline seperti ini dan kita cari waktu yang tepat untuk running time nya oke sampai disini mungkin kita cut dulu ya kita potong kita delete dan kita remove space ya kita ambil videonya petek saja teman-teman nah mungkin sampai disini kita potong tekan R ctrl R lalu ini kita delete nah kita ambil yang ini saja ya nah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan mencari bagian efek ini dynamic text ya disini dynamic text nah seperti ini di video sebelumnya sudah saya buat teman-teman ya tapi kali ini saya akan perjelas lagi ataupun teman-teman juga bisa ya klik dulu bagian timeline seperti ini lalu pergi ke bagian timeline dan pilih add effect ya dan disini kita lihat teman-teman ada bagian generate ini maksudnya adalah bergerak ya nah disini kita lihat dynamic text kita klik dan akan tampil seperti ini di pojok sebelah kiri atas kita ya disini ada nomor ya ataupun ada angka 2.219 ini menandakan waktu ya dan ini kita bawa ke tengah teman-teman ya jadi secaranya seperti ini di bagian apa namanya panel ini kita lihat di bagian horizontal element kita klik center maka dia pindah ke tengah kemudian untuk vertikalnya juga kita bawa ke tengah ya middle seperti ini lalu kita akan besarkan fontnya ya fontnya disini kita besarkan nah ukurannya disini mungkin 100 ya atau besar lagi di angka 150 oke seperti ini nah kita lihat teman-teman ya tadi disini ada kita lihat background di belakang text ini ya kita hilangkan saja di bagian background color nya kita klik dan yang alpha channel nya kita kasih angka 0 tuh dia hilang kemudian warna text nya ini kita buah warna putih itu bagian foreground color nya kita kasih warna putih seperti ini kita klik ok nah kelihatan sekarang coba kita play kalau misalnya teman-teman ingin ganti font nya di bagian font family kita ganti robot 2 kita klik nah seperti ini lalu kita coba play ya videonya 1,2,3 nah sudah ada kelihatan kalau teman-teman ingin kasih bingkai boleh ya disini caranya kita pergi ke bagian third effect ini project bin kita pilih add title clip nah kita lihat teman-teman ya ada ada panduan kita untuk membuat kotaknya dimana kita pilih ini ya ada tinggal lalu kita garis seperti ini oke dan ini kita kasih bordernya warna putih teman-teman ya bordernya warna putih dan solid color nya warna peel nya bagian alpha channel nya kita kasih 0 saja lalu kita klik ok nah bagian order ini kita tebalkan nah seperti ini kita klik generate lalu kita dorong kesini oke ini kita panjangkan saja teman-teman ya ini nah seperti ini lalu kita play oke seperti ini teman-teman ya kemudian kalau misalnya teman-teman ingin kasih subscriber disini ya caranya tadi sama ya tinggal kita klik di bagian total clip dua kali disini teman-teman kasih teks saja disini ya nah disini misalnya subscribe oke lalu kita klik update title nah disini sudah ada teman-teman ya kita play lagi nah teman-teman ya mungkin sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat dan jika teman-teman suka dengan video semacam ini silahkan klik like, share, komen, dan subscribe sebagai dukungannya dan saya Hendra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati